Yang pertama, sasaw lovers harus memotong kentang terlebih dahulu. Tidak perlu dikupas, namun harus dipotong. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses pemasakan, baik dikukus maupun direbus. Untuk pengolahannya, jika yang mengolah kentang dengan cara direbus, pasti kandungan airnya menjadi lebih banyak. Hal ini bisa mengakibatkan kulit pastel tutup menjadi lembek. Yang berikutnya adalah dikukus. Jika sasaw lovers mau mengukus kentang, akan membuat kentang tetap padat dan tidak terlalu berair. Dan cara yang terakhir adalah digoreng. Sementara bila kentang digoreng, akan membuatnya lebih wangi, namun akan lebih berminyak. Setelah diolah, kentang sebaiknya langsung ditumbuk dalam keadaan masih panas, agar kentang lebih mudah hancur. Kentang yang sudah dilumatkan bisa ditambahkan mentega ataupun margarin. Kemudian ditambahkan juga dengan lada, garam, susu cair, dan juga telur sebagai pengikat. Menggunakan mentega atau batar, tetap menghasilkan rasa kulit yang lebih enak.